Selama saya 40 tahun, 50 tahun berumah tangga, saya tidak pernah mandi besar kalau berhubungan sama istri. Rasulullah SAW bersabda, Setiap sesuatu itu dimudahkan oleh Allah, di atas apa dia dicipta. Saya ulang, ibu saya, setiap sesuatu itu dimudahkan oleh Allah, di atas apa dia dicipta. Kalau dia tercipta sebagai penduduk syurga, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan di jalan-jalan syurga. Tapi kalau dia dicipta di neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah berjalan di atas jalan-jalannya neraka. Yang mengantarkan dia ke mana? Ke neraka? Ke neraka. Maka bapak saya, nasihat saya, ketika kita mendapati diri kita dalam melakukan dosa dan maksiat, Maka hadirkan, jangan-jangan saya ini penduduk neraka. Supaya kita cepat apa? Kembali. Karena ketika antum seperti ini, duduk di majelis ilmu. Syurga atau tidak? Alhamdulillah. Tetapi kita katakan apa? Insya Allah. Solat berjamaah, syurga atau tidak? Syurga. Alhamdulillah. Ciri-ciri apa? Penduduk syurga. Apalagi kalau itu bisa kita lakukan sampai kapan? Sampai mati. Apalagi mungkin kawan-kawan 40 tahun usah saya mabuk terus. Saya pernah ketemu. Bahkan sampai usia 50 tahun bapak saya. Ketika saya lagi ngaji fikir tentang bab mandi besar. Tiba-tiba ada bapak saya tua datang. Itu saya lihat matanya, abis itu sudah mengkerut. Taib, janggutnya putih. Apa katanya? Dan dia bukan orang mengaji kaya antum bapak saya. Alhamdulillah, kalau kita ini sudah 3-4 tahun mengaji. Dia datang, ustaz. Gimana saya ustaz? Apa pak? Selama saya 40 tahun, 50 tahun berumah tangga. Saya tidak pernah mandi besar kalau berhubungan sama istri. Allahu Akbar. Muslim bapak saya. Muslim. Tapi ada satu kabar gembira yang saya sendiri itu gembira dengannya. Di usia penutup-penutupnya. Dia kenal siapa? Allah. Semoga itu adalah salah satu ciri Allah subhanahu wa ta'ala. Memudahkan dia untuk berjalan di jalan apa? Syurga. Dan dia kembali ke syurga. Ini juga sekaligus bapak saya. Menuntut ilmu itu, bagi seorang muslim itu wajib. Begitu banyak maklumat-maklumat yang tidak ada pada kita. Kita harus belajar, belajar, belajar. Akhirnya apa dia katakan? Ya tidak ada jalan. Kecuali istighfar, bertaubat. Insya Allah. Kalau taubat dan istighfar itu tulus, maka insya Allah Allah akan ampun. Allah akan ampun. Setelahnya tatap masa depan, mandi besar. Kemudian apa? Ya apalagi mungkin sekarang Ustaz dia curhat. Apalagi kalau sekarang Ustaz sudah jarang berhubungan sama istri. Ya kholas sudah. Berarti jarang apa? Mandi besar. Ya sudah tinggal apa? Solat. Perbanyak istighfar. Perbanyak taubat. Karena kenapa? Istighfar. Istighfar adalah amalan yang mengantarkan orang ke mana? Ke syurga. Terima kasih.